Apa Hukum Orang Baca Yasin Tahlil Untuk Orang Mati? Baca Yasin Untuk Orang Ninggal, Pahalanya Dibacakan Untuk Almarhum. Sampai apa enggak sampai? Emang pernah ada reportnya? Nabi Lewat Di Makam, Nabi Ambil Pelepah Korma, Nabi Tusukkan Ke Makam. Kata sahabat, Untuk Apa Menusukkan Pelepah Korma Di Makam? Kata Nabi, Ini Pelepah Korma Bertasbeh, Tasbehnya Sampai Pada Orang Mati. Kata Imam An-Nawawi, Meninggal Tahun 676, Nama Kitabnya Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim Ibn Al-Hajjaj. Kalau Tasbeh Pelepah Korma Saja Sampai Pada Orang Mati, Apalagi Bacaan Quran Orang Ber-Imam. Tasbeh Pelepah Korma Saja Sampai, Jadi Kalau Ada Orang Ngatakan, Bacaan Yasin Abdul Soman Enggak Sampai, Berarti Dia Menghina Saya Lebih Hina Dari Pelepah Korma. Dua, Baca Kitab Judulnya Ar-Roh, Terjemah Bahasa Indonesia, Roh. Penerbit Pustaka Al-Kawasar Jakarta. Penulis Ibn Qayyim Al-Jawziyah. Ketika Umar, Anak Umar Bin Qatab, Namanya Abdullah Bin Umar Bin Qatab, Ninggal Dia Pesan. Nanti Kalau Aku Mati, Bacakan Pada Bagian Kepalaku Awal Al-Baqarah. Lima Ayat. Alif Lamim Sampai Wa Ula'ika Humul Nuflihut. Pada Bagian Kakiku, Bacakan Tiga Ayat Ujung Al-Baqarah. Yang Selalu Kita Baca, Itu Menunjukkan Bacaan Quran Sampai Untuk Orang Mati. Saya Sudah Sebutkan Dalilnya, Kalau Enggak Percaya Juga, Tolong Kasih Saya Nama Lengkap. Nanti Kalau Mati, Saya Kirim. Kalau Enggak Sampai, Cepat-Cepat Kasih Kabar. Tahlil, La Ilaha Illallah, La Ilaha Illallah, La Ilaha Illallah. Itu Arti Tahlil. Habis Itu, Ya Allah Sampaikanlah Tahlil Kami Kepada Orang Meninggal. Apa Kata Imam Ibn Taymiyah? Namanya Ibn Taymiyah. Nama Kitabnya Majimu' Fatawa. Man Hallala Sabaina Maratan. Siapa Yang Bertahlil 70 Kali. Summa Ahda Sawabahu Lil Mayid. Kemudian Dikirimkan Hadiah Pahalanya Kemayat. Intafabihi Pahalanya Sampai. Kurang Apa Lagi? Ustaz Marah Nih? Enggak, Memang Begitu Gayanya.